Oke jadi ini ya teman-teman pakannya sudah mau terisi semua tapi masih segini lagi sisa pakannya ini kurang lebih 3,5 kg sampai 4 kg pakan di kandang brooding 100 ekor ini Alhamdulillah semuanya antusias untuk lebutan makan Alhamdulillah 400 ekor tanpa kematian disini saya bukan mengada-ngada atau bagaimana tapi jujur memang faktanya seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman kembali bersama saya di channel ketenakan disini kali ini ayam saya usianya 23 hari Jadi di usia 23 hari ini seperti yang teman-teman lihat waktunya ini ya mengisi tempat pakan karena semua pakan habis teman-teman gak ada sisanya lagi jadi di usia 23 hari ini kita waktunya penambahan pakan semuanya penghabisan di pool ini teman-teman jadi kita menghabisi full pakan ini sisanya ya setengah sak kita untuk isi ke 8 tempat pakan ini semua jadi langsung saja sebelum kita kasih pakan kita kasih dulu ayam vitaminnya oke jadi ini vitaminnya teman-teman siap kita kasihkan dulu ke ayamnya oke karena biar gak terlalu lama nunggu ayamnya ya kita kasih minum dulu biar dia waktu pakan masuk jadi bisa langsung nih ya teman-teman langsung segar dulu baru dia baru mulai makan enggak dehidrasi itu tadi nah jadi setelah semua minum kita pasang langsung saja kita lanjut ke pengisian pakannya kita lanjut ke alam kita lanjut ke dalam kita lanjut ke dalam Oke jadi persiapannya Sudah siap ya teman teman Semua pakannya emang sudah habis Sudah habis semua ke 8 tempat Pakan jadi ini saya tetap Menggunakan berapu 511 jadi Sehabis pakan ini langsung Saya akan Memberi pakan campuran karena Kalau prediksi saya pakan habis Sekitar usianya di 25 Hari up teman teman jadi Langsung saja saya isi dulu Tempat pakan semuanya baru kita lanjut Ke pemberian pakan ke ayamnya Oke Jadi teman teman Pakannya tetap berapu 511 Proteinnya masih Bagus 23% Jadi ini sangat Bagus untuk menunjang pertumbuhan DOC nya jadi langsung saja Kita isi terus tempat pakannya Sampai dulu karena ya Sudah pada Laper DOC nya teman teman Ayamnya karena Ini pagi ini sudah Habis kering semua Tempat pakannya jadi ya Otomatis Harus kita isi full Dan kasih makan ayamnya dengan cepat Oke jadi ini ya teman teman Pakannya sudah mau terisi semua Tapi masih segini lagi sisa pakannya Jadi ini kita Kalau saya perkirakan habisnya ya sekitar Umur 25 hari up Jadi karena kan ini kemudian kita isi di umurnya 20 hari ya Tapi sudah habis di umur ke 23 Jadi kurang lebih ini nanti Umur 25 hari baru habis pakannya teman teman Jadi ya Jadi ya inilah sisa pakannya Kita lihat ada berapa banyak lagi Jadi sehabis pakan ini langsung Saya gunakan yang namanya pakan campuran Jadi jatahnya sudah habis 4 saat Untuk sekitar nanti usia 25 hari up Teman teman Jadi ya langsung saja kita lihat ke proses kandangnya Oke jadi ini ya teman teman Masih bersisa pakannya kurang lebih ya Sedikit lagi segini Ini masih bersisa Nah jadi Ini semua sudah full pakannya Jadi langsung saja saya kasih ke ayamnya Jadi ini sehabis-habisnya Kalau habis ini langsung saya kasih yang namanya pakan campuran Jadi Ini kalau prediksi ya 25 hari habis Kurang lebihnya Jadi Ini ya tetap kita tutup dulu ya teman teman Kalau gak ditutup Bahaya ayam-ayamnya bisa ini Bisa ngabisin pakan mumpai pakan yang ada di atasnya ini Oke jadi langsung kita masukin ke kandangnya Jadi teman teman Ini kurang lebih 3,5 kilo sampai 4 kilo pakan Langsung kita kasih ke ayamnya Karena ayamnya sudah pada suatu bulan teman teman Nanti setelah ini langsung lihat respon ayamnya Setelah kita kasih pakan ayamnya oke Oke teman 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 Jadi semuanya sudah terpasang Di posisinya masing-masing nih Lihat Sangking laparnya Ini karena pakannya pagi tadi Saya cek udah Habis sekali Tapi bukan habis sekali ya Ada sisa-sisa sedikit-sedikit Cuma sudah saya masukin Jatuhin ke alas lantai skamnya Jadi gak apa-apa Biar dia mengkais-kais di skam langsung ya Tapi ini Antusiasnya bisa teman teman nilai sendiri Bagaimana Makan ya Semuanya makan Nah ini Pokoknya teman teman Sebelum kasih pakan itu Kalau masih dewasin seperti ini ya Masih umur Masih kita bok Itu Utamakan air minumnya terlebih dahulu Kita Sediakan Karena Jangan sampai ayam itu kan Makan dulu Tapi minumnya memang masih kehausan Itu Takutnya pencernaannya kurang bagus juga Tapi kalau sudah minum Baru makan Insya Allah Pencernaannya tetap bagus Dan terjaga Sama juga Sama seperti kita ya teman teman Pencernaan kita kan Bagus itu Sebelum makan ya Kita minum dulu Air setidaknya satu gelas Jadi Ya seperti inilah Kondisinya Yang Sebenarnya ilmunya itu Simple sekali Tapi banyak orang yang tidak tahu ya teman teman Banyak yang langsung ngasih makan Dan lain lain Gitu ya Nah seperti inilah kondisinya ya teman teman Nah yang ini Lihat Di kandang brooding 100 ekor ini Alhamdulillah Semuanya Antusias Untuk Rebutan makan Nah ini ayamnya Usia 23 hari teman teman Nanti Di usia Satu bulan Saya akan lakukan proses penimbangan Biar teman teman semua tahu Bobot ayamnya di angka berapa saja Oke Karena Kalau mau saya Timbang per minggu Ya repot teman teman Maaf Sekali Karena Saya juga ada kegiatan di luar Selain di kandang Jadi Ya per bulan saja Saya uploadkan Cara Apa Bukan cara ya Tapi proses penimbangan DOC nya Teman teman Nah jadi Inilah Kondisi ayam saya Usianya Sudah di 23 hari Alhamdulillah 400 ekor Tanpa kematian Disini saya bukan mengada-ngada Atau bagaimana Tapi jujur Memang faktanya Seperti itu ya teman teman Disini ayamnya Sehat-sehat semua Alhamdulillah Tanpa saya menggunakan Vaksin ND Teman teman Tapi Selain itu Saya menggunakan Air infus glukosa Pengganti vaksin ND Itu bertujuan Agar ayam tetap fit Sehat Segal Dan Staminanya Terjaga Oke Jadi segini dulu Video dari saya Ya teman teman semuanya Jangan lupa Tolong dukung Channel Pertanakan Ridwan Fa Dengan cara Disubscribe Teman teman Karena Biar memotivasi saya Untuk upload Setiap hari Dan juga Membuat konten-konten Yang lebih Bagus lagi Kedepannya Jadi Salam Pertanakan Indonesia Dan Sekian terima kasih Dada Dada